Ya, pemirsa kekerasan di ruang pendidikan kembali terjadi. Seorang mahasiswa disabilitas Universitas Jambi dipukuli oleh dosen pemimbing akademiknya setelah meminta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester karena akan ikut kejuaraan pencak silat. Seorang mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Jambi AW melaporkan perbuatan kekerasan dosen pemimbing akademiknya ke Polda Jambi pada Jumat 18 Desember malam. Mahasiswa disabilitas itu mendapatkan kekerasan setelah dirinya meminta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester karena akan mengikuti kejuaraan pencak silat di Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya pada Jumat siang, korban meminta izin via WhatsApp namun sang dosen yang diketahui berinisial DI menyuruh korban untuk menghadap ke ruang kerjanya. Naasnya, korban langsung dipukuli hingga korban mengalami memar di bagian pelipis mata dan tangan kirinya yang pernah dioperasi. Tak hanya itu, disebutkan korban bahwa dosen tersebut juga mengeluarkan kalimat umpatan kepada korban. Atas kejadian itu, dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Jambi dengan surat polisi nomor 8-294-12 Romawi-2022-SPKT-C-Polda Jambi. Kalau awal itu mau minta arahan untuk kuas karena saya mau tanding mau tanding ke BNPOR RI jadi kuas itu kan kuas perbanyakan negara jadi bapak itu gak masuk jadi saya minta arahan sama IPA saya terjadi salah paham dan dia menurut saya menemudinya jadi terjadi salah pahamnya seperti apa? salah pahamnya saya gak tahu kalau itu WA dia karena saya tanya sama teman kata teman saya itu bukan WA dia bukan WA dosen PA dosen PA saya karena dia bisa bilang begitu katanya dosen itu ada butuh profil itu gak ada dan terus teman saya ini ada apa namanya WA Pak David ini nah WA Pak David katanya adalah si Pak David menghina saya dia bilang gini gak jelas kamu saya jawab gini kamu juga gak jelas gitu udah langsung dia telepon marah 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 guru saya temuin di gedung korkes dan situ pengeniannya apa aja kamu yang diannya itu apa aja? muka seputaran muka tangan juga ini tangan tangan yang engkau tangan yang engkau bang ini gak bisa diangkat kini kasus tersebut tengah ditangani penyidik Direkturat Resersi Kriminal Umum Pulda Jambi Dimas Anjaya Cik TV melaporkan Dimas Anjaya 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 Dimas Anjaya